Cersil kisah tiga negara jilid 31. Ini adalah berita mengembirakan bagi Sang Kuan yang lalu menanyakan namanya, dan ketika dia mendengar bahwa itu adalah Pang Tong Seng Finex muda, dia menjawab, ya, aku mengenal dia dari reputasinya. Biarkan dia datang. Segera Pang Tong diundang untuk menemui Sang Kuan. Sang Kuan cukup kecewa atas penampilannya yang tidak mencerminkan bahwa dia seorang yang berbakat. Sang Kuan berkata, apa saja yang sudah kau pelajari dan apakah keahlianmu? Pang Tong menjawab, seseorang tidak boleh berpikiran sempit, seseorang harus dapat berubah sesuai keadaan. Bagaimana jika kau dibandingkan dengan Zou Yew tanya Sang Kuan? Yang ku pelajari tidak dapat dibandingkan dengannya, milikku lebih baik daripadanya. Sang Kuan sangat sayang pada Zou Yew dan mendengar kata-kata ini dia menjadi sangat tidak menyukai Pang Tong. Lalu Sang Kuan berkata, kau boleh pergi, Tuan. Aku akan mengirimkan seseorang ketika aku ada jabatan yang sesuai denganmu. Pang Tong langsung menarik satu napas panjang dan pergi. Ketika Daya telah pergi, Lu Su berkata, Chuan mengapa kau tidak memberinya pekerjaan, apa gunanya orang itu? Dia hanyalah salah satu orang gila. Dia melakukan jasa pada pertempuran di Cibi, jika bukan karena dia maka Cao Cao tidak akan merantai kapal-kapalnya. Itu karena Cao Cao memang mau merantai kapal-kapalnya. Tidak ada urusannya dengan orang itu. Aku tidak akan memperkerjakannya dan aku harapnya. Harap kita tidak membahas masalah ini lagi. Lu Su segera pergi keluar dan menjelaskannya pada Pang Tong bahwa masalah ini bukanlah karena kurangnya rekomendasinya tetapi hanya karena Sang Kuan tidak menyukainya saja. Aku khawatir kau akan kecewa jika terus berada di sini. Tampaknya sudah tidak ada harapan bagimu. Tetapi Pang Tong tetap terdiam. Dengan bakat hebatmu, tetai kau pasti akan berhasil kemanapun kau pergi. Kau boleh percaya kata-kataku ini, tetapi kemanakah kau akan pergi? Aku berpikir untuk mengikuti Cao Cao kata Pang Tong tiba-tiba. Hal itu seperti membawamu tiara bersinar ke dalam kegelapan. Mengapa kau tidak pergi kepada Liu Beis yang akan memperkerjakanmu dan menempatkanmu dengan sepantasnya? Sebenarnya aku telah memikirkan hal itu untuk beberapa lama. Aku tadi hanya bercanda saja denganmu, kata Pang Tong. Aku akan menuliskan surat untuk Liu Beis. Dan jika kau pergi kepadanya kau harus mengusahakan agar perdamaian terjadi di antara dia dan daerah selatan sehingga kita akan dapat melawan Cao Cao. Hal itu juga adalah keinginanku. Pang Tong lalu mengambil surat yang dituliskan Lu Su dan segera menuju Jingzhou. Dia tiba di saat Zuge Liang sedang melakukan inspeksi menuju tempat-tempat lain. Tetapi pengawal di Jingzhou mempersilahkan dia masuk dan diterima karena memang namanya sudah cukup terkenal. Ketika Pang Tong masuk, dia memberikan salam seadannya dan tidak menunjukkan penghormatan pada Liu Beis ditambah lagi dengan wajahnya yang buruk. Hal ini membuat Liu Beis tidak begitu menyukainya. Kau telah datang dari jauh, tuan, kata Liu Beis. Pada saat ini Pang Tong harusnya menyerahkan surat dari Zuge Liang dan Lusu tetapi dia tidak melakukannya. Dia berkata, aku mendengar paman Kaisar Liu Beis adalah orang yang baik dan mempersilahkan orang bijak dan mampu untuk mengikutinya. Daerah ini cukup damai sekarang dan sayangnya tidak ada jabatan yang kosong. Tetapi di sebelah timur laut ada kota kecil, Liang, yang memerlukan seorang wali kota. Aku dapat menawarkanmu posisi itu sampai aku menemukan jabatan yang lebih cocok. Pang Tong berpikir bahwa hal ini tidaklah pantas untuk orang dengan kemampuan seperti dirinya. Tetapi karena temannya tidak ada di sana, maka dia tidak dapat melakukan apapun selain menerimanya. Dia segera berpamitan dan pergi ke Liang. Tetapi ketika dia tiba di tempat barunya, dia tetika menjalankan pemerintahan daerah itu dengan semestinya. Dia setiap hari hanya bermalas-malasan dan minum arak sampai mabuk. Pajak tidak dipungut dan pengadilan tidak dibuka. Berita mengenai hal ini sampai kepada Liu Beis yang marah dan berkata, Orang leher kaku, bodoh, ini membuat pemerintahanku jadi kacau. Pernah lihat kan kalau orang Cina zaman dahulu baka buku lehernya kepalanya sambil muter dua. Nah leher kaku artinya orang yang tidak pernah bisa baka buku atau bodoh karena lehernya kaku gak pernah diputer-puter. Lalu Liu Beis mengirimkan Zhang Fei untuk melakukan inspeksi mendadak dan mencari ketidakberesan. Tetapi Liu Beis berpikir bahwa Zhang Fei terlalu ceroboh dan dia juga memerintahkan San Kian menjadi asistennya. Segera Zhang Fei tiba di Liang dan ketika mereka diterima oleh pejabat setempat dan disambut rakyat tetapi tidak terlihat wali kota Pangtong di sana. Di manakah wali kota tanya Zhang Fei? Sejak dia datang kemari, seratus hari yang lalu, dia tidak pernah mengurusi masalah apapun, tetapi hanya menghabiskan hari-harinya dengan bermabuk-mabukan. Sekarang ini dia sedang tidur di bawah pohon dan belum bangun. Hal ini membuat Zhang Fei sangat marah dan dia akan segera menhajar Pangtong. Tetapi San Kian berkata, Pangtong adalah orang dengan kemampuan besar dan adalah salah untuk berurusan dengannya secara tergesa-gesa. Mari kita tanyakan dahulu masalah ini. Jika dia memang bersalah kita akan menghukumnya. Lalu mereka segera pergi ke balai kota dan duduk di ruang keadilan, mereka segera memerintahkan wali kota untuk menghadap. Dia datang dengan pakaian yang compang-camping dan masih dalam pengaruh harak. Kakakku berpikir kau adalah orang yang dapat diandalkan dan mengirimmu kemari sebagai wali kota. Berani sekali kau mengacaukan pemerintahan di daerah ini? Apakah kau pikir aku melakukan hal-hal yang kau bilang itu general? Masalah apa yang kacau? Kau telah berada di sini selama seratus hari tetapi hanya bermabuk-mabukan saja. Apakah itu bukan berarti kau mengacaukan pemerintahan? Dimanakah susahnya mengurusi kota kecil seperti ini? Aku harap kau jendal duduklah terlebih dahului sementara aku membereskan masalah-masalah ini. Seger Pangtong memerintahkan sekretaris membawakan tumpukan kertas dua dan dia menyelesaikan semua masalah itu segera. Lalu mereka juga membawa tumpukan kertas perkara dan memerintahkan penggugat dan tergugat untuk hadir dan ditanyai. Dengan kuas di tangan dan kertas dia menulis-nulis sesuatu seraya mendengarkan permohonan-permohonan mereka. Segera semua masalah perkara berhasil diselesaikan dengan seadil-adilnya dan dia melakukan itu semua tanpa kesalahan. Semua orang puas dan bersujud padanya. Hanya dalam satu dua hari semua masalah selama seratus hari terselesaikan dan diputuskan. Setelah selesai, Pangtong berkata pada Zhang Fei, dimanakan kekacauan itu? Jika aku dapat menghadapi cao-cao dan sangkuan seperti aku membaca kertas dua ini, pikirmu berapa susahnya bagiku mengurusi masalah-masalah di kota kecil seperti ini? Zhang Fei sangat terkagum-kagum atas kemampuan orang ini, dia bangkit dokter tempat duduknya dan berkata, Kau sungguh hebat, guru. Aku tidak memperlakukanmu dengan cukup hormat tetapi sekarang aku akan merekomendasikanmu kepada kakakku dengan segenap kekuatanku. Lalu Pangtong menyerahkan surat lusuh kepadanya dan memberikannya pada Zhang Fei. Kenapa kau tidak memberikan surat ini pada kakakku ketika kau bertemu? Dia tanya Zhang Fei. Jika aku memiliki kesempatan aku akan melakukan hal itu. Tetapi ini akan tampak seperti aku hanya diterima karena surat rekomendasi itu bukan karena kemampuanku. Zhang Fei berbalik pada Zhang Tian dan berkata, kau baru saja menyelamatkan orang bijak untuk kita. Zhang Tian dan Zhang Fei segera meninggalkan tempat itu dan kembali pada Liu Bei serta menceritakan apa yang terjadi. Liu Bei selalu menyadari kesalahannya dan berkata, aku telah salah. Aku telah berlaku tidak adil pada orang terpelajar. Zhang Fei lalu memberikan surat lusuh yang diberikan kepada Pangtong. Liu Bei membaca surat itu yang isinya merekomendasikan Pangtong dan agar Liu Bei tidak menilai buku dari sampulnya. Sementara Liu Bei sedang merasa kecewa karena kesalahan yang dia buat, tiba-tiba Zuge Liang kembali dari inspeksinya. Segera Zuge Liang memasuki ruangan dan pertanyaan pertamanya setelah memberi salam adalah, Koma apakah keadaan guru Finex baik-baik saja? Dia sedang berada di Aleiang. Di sana dia hanya bermabuk-mabukan dan mengacuhkan urusan daerah itu, kata Liu Bei. Zuge Liang tertawa dan berkata, temanku Pangtong itu memiliki kemampuan hebat dan sepuluh eks lebih pandai daripada diriku. Aku memberikan dia surat, apakah dia tidak menyerahkannya padamu? Sampai hari ini aku baru menerima surat yang diberikan lusuh padanya. Aku tidak memiliki surat yang kau tuliskan. Ketika seseorang dengan kemampuan luar biasa menduduki jabatan rendah, dia akan selalu berpaling pada arak, kata Zuge Liang. Jika bukan yang dikatakan adikku ini, aku pasti telah kehilangan seorang bijak yang hebat, kata Liu Bei. Dan tanpa membuang waktu lagi, dia mengirim Zhang Fei kembali ke Liang untuk meminta Pangtong pergi ke Jingzhou. Ketika dia tiba Liu Bei langsung menyambutnya dan memohon maaf atas kesalahannya. Lalu Pangtong memberikan surat Zuge Liang kepadanya. Di mana bunyinya seperti ini. Segera setelah Phoenix tiba, dia harus diberikan jabatan penting. Liu Bei gembira setelah dia membaca ini dan berkata, cermin air berkata bahwa dua orang, naga tidur dan Phoenix muda, siapapun yang mendapatkan bantuan mereka maka akan dapat merestorasi kekaisaran. Sekarang karena aku telah memiliki mereka berdua, tentu Hon akan memperoleh kembali kejayaannya. Lalu dia menunjuk Pangtong sebagai Fujiyang Si, wakil instruktur, dan jenderal utama, kedua ahli strategi itu mulai melatih pasukan untuk menguasai daerah barat. Berita mengenai apa yang terjadi mencapai ibu kotak Su Chong. Dan Cao Cao diberitahu bahwa kedua ahli strategi Liu Bei sedang melatih tentara dan mengumpulkan persediaan. Dan Cao Cao tahu bahwa dia akan diserang cepat atau lambat. Lalu dia mengumpulkan semua ahli strateginya untuk mengadakan rapat membahas masalah ini. Kata Ksun Yeu, San Kuan haruslah pertama diserang, karena kematian Zhou Yeu, jenderal paling hebat dari tanah selatan. Liu Bei akan menyusul berikutnya. Cao Cao menjawab, jika aku pergi menyerang selatan. Mateng akan segera menyerang ibu kota. Ksun Yeu berkata, jika begitu, maka kita berikan Mateng gelar jenderal yang menguasai selatan, nan ke Jiangjun, dan kirim dia untuk menyerang dataran selatan. Dengan itu kita dapat mengundangnya ke ibu kota dan menyingkirkannya. Lalu kau dapat bergerak ke selatan tanpa takut. Cao Cao setuju dan segera Mateng diminta datang dari Ksiliang, sebuah daerah perbatasan di barat laut. Mateng adalah keturunan dari jenderal terkenal Mayuan, jenderal yang menenangkan ombak, Zenyata O Jiangjun. Ayah Mateng bernama Masui yang menjadi wali kota di Tian Sui di masa Kaisar Huan, tetapi dia kehilangan daerah itu dan pergi ke daerah barat di mana dia hidup di antara orang. Orang suku Kiang yang akhirnya menjadi salah satu istrinya. Istrinya itu melahirkan seorang putra baginya yang diberi nama Mateng. Mateng memiliki tubuh lebih tinggi daripada orang umumnya dan juga memiliki wajah seorang pemerani. Dia memiliki kekuatan cukup besar dan popularitasnya cukup terkenal. Tetapi pada zaman Kaisar Aling, suku Kiang membuat keributan dan Mateng mengumpulkan kekuatan dan meredam pemerontakan suku Kiang. Untuk jasa ini dia diberi gelar jenderal yang menenangkan barat, Ping Si Chiang Jun. Dia dan Honsui, yang juga bergelar jenderal yang menjaga barat, So Si Chiang Jun, adalah saudara angkat. Bagian 49 Setelah menerima perintah pergi ke ibu kota, Mateng membawa anak tertuannya, Ma Chao dan menceritakan mengenai masa lalunya. Ketika Dang Chiang mendapat titah rahasia dari Kaisar, kami membentuk suatu kelompok yang di mana Liu Beis juga menjadi salah satunya untuk bersumpah menumpas pemerontakan. Tetapi kami belum berhasil menumpas pemerontakan itu karena Dang Chiang dihukum mati dan aku melarikan diri ke barat. Aku mendengar sekarang Liu Beis berada di Jingzhou dan aku ingin bersama dengan dia menjalankan rencana yang telah lama tertunda ini. Tetapi sekarang aku dipanggil menghadap ke istana oleh Cao Cao. Apakah yang harus kulakukan? Ma Chao menjawab, Cao Cao memiliki titah Kaisar untuk memanggilmu. Jika kau tidak pergi artinya kau melanggar titah Kaisar dan kau akan dijatuhi hukuman. Lebih baik kita menuruti perintah ini sehingga kita dapat pergi ke ibu kota dan menjalankan rencana untuk menumpas pemerontakan. Tetapi keponakan Mateng yang bernama Madai menolak rencana ini. Cao Cao banyak siasatnya. Jika kau pergi, Paman, aku khawatir kau akan celaka. Biarkan aku memimpin tentara menyerang ibu kota, tidak dapatkah kita membersihkan kekaisaran ini dari segala kejahatan kata Mat Cao. Tetapi ayahnya berkata, kau harus memimpin suku Kiang untuk menjaga daerah ini. Aku akan membawa serta kedua adikmu dan juga sepupumu. Ketika Cao Cao mengetahui bahwa kau memimpin suku Kiang dan Hon Sui siap untuk membantu, dia pasti akan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu padaku. Ayah, jika kau harus pergi, hati-hati lah dan Janagan masuk ke dalam kota karena kau tidak tahu rencana busuk apa lagi yang akan dijalankannya. Aku pasti akan berhati-hati, jadi kau Janagan lah terlalu khawatir, kata ayahnya. Perintah untuk berangkat segera dikeluarkan. Mateng membawa 5.000 prajurit bersama dua anaknya, Maxiu dan Matsai sebagai pemimpin di depan dan Made sebagai panglima pasukan belakang. Mereka berangkat segera menuju ibu kota. Kira-kira 15 li jauhnya dari ksu Chiang mereka berkemah. Ketika Cao Cao mendengar kedatangan Mateng dia segera memanggil Menteri Wong Kui dan berkata padanya, Mateng akan dikirim untuk menyerang selatan dan aku akan mengirimmu sebagai penasehat. Kau pertama harus pergi ke kemahnya dan sampahkan salamku atas kedatangannya dan katakan ksili yang itu sungguh jauh dan transportasi sulit. Dia tidak perlu membawa banyak dua tentaranya. Aku akan mengirim pasukan besar. Juga katakan padanya untuk segera datang menghadap kaisar. Aku akan membawakannya persediaan. Dengan instruksi ini Wong Kui bertemu Mateng. Dia membawa arak dan makanan untuk menjamu Mateng. Ayahku tewas di tangan Li Jue dan Guo Xi dan aku selalu ingin membalas dendam. Sekarang ada pemberontak lain yang menyusahkan kaisar kita. Siapakah dia tanya Mateng? Dia adalah Cao Cao tentunya. Apakah kau tidak mengetahuinya? Mateng cukup berhati-hati. Dia berpikir mungkin kata-kata ini adalah jebakan untuknya, jadi dia berpura-pura terkejut dan meminta tamunya untuk berhati-hati karena mungkin ada yang mendengar. Tetapi Wong Kui tidak peduli dan berteriak, jadi apakah kau telah melupakan titah rahasia kaisar? Mateng mulai melihat bahwa Wong Kui jujur dan kemudian dia meminta para prajurit dan pengawal di sana pergi. Cao Cao menginingkanmu untuk datang menghadap. Tidak ada maksud baik darinya. Kau lebih baik tidak pergi, kata Wong Kui. Pimpinlah pasukanmu mendekat ke kota dan ketika Cao Cao datang dan memeriksa mereka, bunuhlah dia. Kedua orang itu memutuskan sebuah rencana. Kemudian Wong Kui pulang ke rumahnya dan ketika istrinya, Lady ZHAI melihatnya marah, dia bertanya ada apa. Tetapi Wong Kui tidak mengatakan apapun. Walaupun begitu Wong Kui memiliki selir yang bernama Lichun Xiang dan kebetulan dia memiliki hubungan dengan adik dari Lady ZHAI yang bernama Mia Oze yang sangat ingin menikahinya. Mia Oze yang memberitahunya bahwa dia dapat mengetahui penyebabnya. Tanyakan padanya siapakan yang benar antara Li UBS dan Cao Cao. Siapakah yang jahat, saran Mia Oze. Malam itu Wong Kui pergi ke tempat selirnya dan dia kemudian menanyakan pertanyaan yang disiapkan oleh selingkuhannya itu. Wong Kui yang agak mabuk berkata, kau bukanlah pejabat, tentu tidak mengetahui yang baik dan yang salah seperti aku. Musuhku dan orang yang akanku bunuh adalah Cao Cao. Tetapi kenapa? Dan jika kau ingin membunuhnya, kenapa kau tidak melakukan sesuatu kata dia? Aku telah melakukan sesuatu. Aku telah berencana dengan Jenderal Mateng untuk membunuh Cao Cao saat Cao Cao datang memeriksa pasukan. Li Chong Xiang memberitahu Mia Oze mengenai hal ini dan dia segera memberitahu pada Cao Cao. Cao Cao lalu membuat rencana untuk mengalahkan siasat ini. Dia memanggil Jenderal-Jenderal kepercayaannya dan memerintahkan mereka agar esok hari meraak menangkap Wong Kui dan seisi rumahnya. Keesokan harinya, sesuai rencana, Mateng dan pasukan dari barat mendekat ke tembok kota dan di antara bendera dan panji perang. Dia mengenali Perdana Menteri berada di sana, segera diatau bahwa Cao Cao akan memeriksa pasukannya. Lalu Mateng maju ke depan dan tiba-tiba terdengar bunyi ledakan. Bunyi ini adalah signal serangan dan dari munculah pasukan dari empat arah metu angin. Dari kanan oleh Xu Xu, dari kiri oleh Xia Hong Yuan, dari depan oleh Cao Hang dan dari belakang oleh Xu Wang. Pasukan Mateng cukup terdesak. Mateng tahu bahwa dia masuk dalam jebakan, dia berserta kedua anaknya bertarung mati-matian untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Anak termudanya, Matai segera roboh setelah tertancap. Puluhan panah di badannya. Mateng dan anaknya segera mencari jalan keluar, tetapi dia tidak menemukan celah. Segera keduanya terluka parah dan ketika kudanya jatuh karena luka akibat panah, keduanya pun tertangkap. Mateng, Max Yu dan Wang Kui segera dibawa ke hadapan Cao Cao. Wang Kui memprotes ketidak bersalahannya. Cao Cao lalu memanggil Mia Oze sebagai saksi. Orang bodoh ini telah menghancurkan semua rencanaku teriak Mateng pada Wang Kui. Sekarang aku tidak dapat membunuh pemberontak dan membersihkan kekaisaran. Tetapi ini mungkin kehendak langit. Mateng dan Max Yu segera dibawa keluar dan dihukum mati. Wang Kui juga kemudian dihukum mati di tempat. Mateng terus melontarkan hujatan sebelum akhirnya dipenggal. Aku hanya menginginkan Li Chon Xi yang sebagai hadiahku dan tidak yang lainnya, kata Mia Oze. Cao Cao tersenyum dan berkata, untuk wanita itu kau telah membawa bencana pada seisi rumah. Apa gunanya aku membiarkan orang seperti mu hidup? Lalu Cao Cao memerintahkan agar Al Gojo juga menghukum Mia Oze dan wanita itu dengan dipenggal berserta seluruh isi rumah Wang Kui. Semua yang melihat hal ini sangat ketakutan dan menarik nafas delaam dua karena kekejaman Cao Cao. Cao Cao tidak berniat untuk membuat seluruh suku Kiang Dek Si Liang dendam padanya, maka dia berkata pada mereka, pengkhianatan ini dilakukan pemimpinmu bukanlah oleh kalian. Walaupun begitu, dia mengirim orang duan siap pergi menjaga perbatasan agar Madai tidak lolos. Madai yang memimpin pasukan di belakang ditinggal di kemah. Dia mendengar berita kekalahan pamannya itu dan hal ini menyebabkan dia ketakutan. Dia lalu meninggalkan kemah dan menyamar sebagai pedagang. Setelah membunuh Mateng, Cao Cao memerintahkan ekspedisi ke selatan. Tetapi datang berita mengenai persiapan militer Liu Beis yang tujuannya adalah daerah Yei Zou di barat. Hal ini membuat Cao Cao khawatir dan berkata, sayap burung itu akan tumbuh penuh apabila dia mendapatkan Yei Zou. Ketika Cao Cao memaparkan permasalahan ini, dari antara para penasehatnya muncul seseorang yang berkata, Aku mengetahui Kero mencegah Liu Beis dan Sang Kuan membantu satu sama lain, dan akhirnya selatan dan barat akan menjadi milikmu. Di Benteng Tong, Cao Cao melarikan diri dari pertempuran. Apa saran baik yang kau miliki? Chen Kun tanya Cao Cao kepada pejabat sipilnya itu. Chen Kun menjawab, kedua musuhmu, Liu Beis dan Sang Kuan sekarang telah bersatu dan saling melindungi. Tetapi Liu Beis menginginkan Tanah Barat dan jika kau, Cuan Perdana Menteri, mengirim pasukan menyerang Sang Kuan maka Sang Kuan pasti akan meminta bantuan dari Liu Beis. Tetapi jika Liu Beis menolak maka kita dapat menghancurkan Sang Kuan, dan jika Liu Beis menyetujui maka dia tidak akan dapat membagi pasukannya untuk menyerang ke barat. Hal itu adalah apa yang ada di pikiranku, balas Cao Cao. Lalu pasukan berjumlah 300.000 prajurit dipersiapkan menuju selatan. Zhang Liao yang berada di Hivei dipilih untuk menjadi komandannya. Sang Kuan segera mendengar hal ini dan memanggil para penasehatnya. Di dalam rapat itu Seng Zhao berkata, mari kita kirim Lus untuk memintanya menemui Liu Beis. Mereka adalah teman baik dan Liu Beis pasti akan menyetujui permohonan bantuan ini. Dengan bantuan Liu Beis maka kita tidak perlu khawatir mengenai keamanan daerah ini. Sang Kuan mengikuti saran itu dan Lus menulis sebuah surat untuk dikirimkan pada Liu Beis. Segera setelah surat itu sampai dan dibaca oleh Liu Beis, utusan yang membawa surat itu diminta untuk tinggal sejenak sementara Liu Beis menunggu kepulangan Zuge Liang dari Nanjun. Segera setelah Zuge Liang tiba, Liu Beis menunjukkan surat itu. Lalu Zuge Liang berkata, tidak diperlukan satu prajurit pun untuk bergerak, dan juga kita tidak perlu mengirim bantuan apapun juga. Aku dapat mencegah Cao Cao untuk berani melihat ke daerah selatan ini. Lalu Zuge Liang menulis surat balasan pada Lusuyang memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir dan tenang saja karena pasukan dari utara akan mundur dengan segera. Surat itu diberikan pada utusan itu dan Liu Beis bertanya pada penasehatnya, bagaimana kau mau memukul mundur pasukan berjumlah 300.000 prajurit. Zuge Liang menjawab, ketakutan Cao Cao sekarang adalah ksiliang. Dia baru saja membunuh Mateng dan Anakia, dan rakyat ksiliang sedang marah besar. Sekarang kau harus menulis surat dan meminta Ma Cao segera bergerak melalui benteng perbatasan dan Cao Cao tidak akan dapat menggerakkan pasukannya ke selatan. Surat itu kemudian dituliskan dan dikirim segera. Sekarang Ma Cao berada di ksiliang. Pada suatu malam di dalam mimpinya dia melihat dirinya terbang di atas dataran salju dan banyak hari mau mengejar dan ingin memakannya. Dia terbangun ketakutan dan mulai berpikir apakah arti mimpi itu. Karena gagal mengerti arti mimpinya, dia menceritakan mimpinya pada para bawahannya. Salah satu itu yang bisa mengartikannya dan berkata bahwa itu adalah pertanda buruk adalah Jenderal Pangde. Apakah pendapatmu ini tanya Ma Cao? Bertemu dengan macan pada dataran salju adalah pertanda buruk. Aku yakin ayahmu mengalami masalah di ibu kota. Dan pada saat itu segera masuk seorang yang sangat tergesa-gesa dan langsung sujud ke tanah, menangis dan berteriak, Paman dan anak-anaknya telah tewas. Dia adalah Madai, keponakan Mateng dan dia menceritakan kisah itu. Paman Mateng dan Wang Kui berencana membunuh Cao Cao, tetapi rencana itu terbongkar. Matai tewas di medan pertempuran dan Paman Mateng serta Maksiu dihukum mati di pasar, aku kabur dan menyamar sebagai pedagang. Ma Cao segera berlutut dan menangis, dia lalu marah besar kepada Cao Cao. Segera utusan tiba membawa surat dari Li UBS yang isinya meminta Ma Cao untuk membalaskan dendam mayahnya dan menggerakkan tentara dan Li UBS akan memotong jalan mundur Cao Cao. Lalu Ma Cao segera menulis surat balasan yang diserahkan pada utusan itu. Pasukan Ksili yang kemudian dikumpulkan, infanteri, kavaleri, pemanah dan lain dua semua disiapkan. Tepat sehari sebelum hari keberangkatan yang ditentukan, pelindung kekaisaran wilayah Ksizou, Hansui. Menemui Ma Cao yang menunjukkan padanya bahwa Cao Cao menjanjikan gelar bangsawan Ksili yang sebagai imbalan untuk mengirim Ma Cao ke ibu kota sebagai tawanan. Ikatlah kami berdua, paman dan kirim kami segera. Kau tidak perlu menggerakkan satu prajurit pun, kata Ma Cao. Tetapi Hansui berkata, ayahmu dan aku telah saling mengangkat saudara. Pikirmu aku akan mencelakakan kamu. Aku akan siap membantumu jika kau mau membalaskan dendam mayahmu. Ma Cao lalu berterima kasih padanya. Hansui lalu membawa pasukannya dalam delapan divisi yang dipimpin oleh delapan jenderal yaitu Yang Kiu, Chang Yeen, Hao Xuan, Liang Xing, Chang Yee, Likan, Mawan dan Zheng Han. Ma Cao hanya mempunyai dua jenderal yaitu Pangde dan Madai. Total kekuatan dari kedua pasukan adalah 200.000 prajurit yang segera akan bergerak menuju Chang'an. Gubernur kota itu adalah Zhong Yee-yao. Segera setelah dia mendengar mengenai serangan dari Xiliang, dia mengirim berita pada Cao Cao dan segera menyiapkan pertahanan. Dia memimpin pasukannya keluar kota dan mengatur formasi mereka. Madai dengan 15.000 prajurit tiba pertama kali di daerah itu, pasukannya tiba di perbatasan seperti air bahi yang menerjang bumi. Zhong Yee-yao lalu memerintahkan pasukannya untuk maju menyerang tetapi pasukan Madai yang seluruhnya adalah pasukan berkuda dapat dengan mudah mendesak pasukan Zhong Yee-yao dan terpaksa mereka mundur. Segera pasukan utama Ma Cao tiba dan mereka mengelilingi kota yang di mana dipertahankan mati-matian oleh Zhong Yee-yao. Zhong An adalah ibu kota Hon Barat, oleh karena itu kota itu memiliki tembok yang tebal dan parit-parit yang dalam. Pasukan Ma Cao mengepung kota itu selama 10 hari dan tidak berhasil untuk menembusnya. Lalu Pang Da mengusulkan sebuah rencana. Karena tanah di sekitar kota ini sangat tandus dan airnya juga terasa pahit, orang-orang di dalam kota pasti memiliki care untuk keluar dari kota untuk mencari persediaan dari tempat lain. Lebih lagi mereka tidak memiliki persediaan, 10 hari pengepungan pasti telah menghabiskan persediaan di dalam kota, oleh karena itu jika kita tenang untuk sementara waktu kita akan dapat merebut kota tanpa menggerakkan jari. Rencanamu tampaknya bagus sekali, kata Ma Cao. Segera perintah dikirimkan kepada setiap divisi untuk tidak menyerang tembok kota, dan Ma Cao memerintahkan pasukannya untuk menutup jalan-jalan keluar dari kota. Keesokan harinya Zhang Yee-yao naik ke atas tembok kota untuk melihat kesekelilingnya dan melihat bahwa para pengepung sudah pergi. Dia mencurigai adanya siasat dan dia mengirim mati-matu untuk mencari tahu. Matu-matu itu kembali dan berkata bahwa pasukan Ma Cao telah mundur jauh. Segera dia merasa sangat lega dan mengizinkan prajurit atau penduduk sipil untuk keluar dari kota dan memotong kayu serta membawa air dan sebagainya untuk mengisi persediaan di dalam kota. Gerbang kota kemudian dibuka lebar dua dan banyak orang berlalu lalang di sana. Hal ini berlangsung lima hari dan mereka mendengar bahwa pasukan Ma Cao telah kembali. Segera semua orang menjadi panik. Orang-orang segera berlarian ke dalam kota dan gerbang kota sekali lagi ditutup. Komandan dari gerbang barat adalah Zhang Jing, adik dari Zhang Yee-yao. Kira-kira pada tengah malam, Obor terlihat menyala dari dalam gerbang dan ketika Zhang Jing keluar untuk melihat apa yang terjadi tiba-tiba seseorang berkuda kehadapannya dan menebasnya dengan pedang. Pada saat yang bersamaan si penyerang itu berteriak, aku pangda ada di sini. Zhang Jing yang kaget tidak dapat menahan seragannya dan dia segera terbunuh. Penjaga gerbang itu telah disinkirkan dan gerbang pun dibuka. Kemudian pasukan Ma Cao dan Hong Sui masuk ke dalam kota. Zhang Yee-yao berhasil melarikan diri melalui gerbang timur dan meninggalkan daerah itu. Dia segera sampai di Benteng Tong di mana dia di sana mempersiapkan pertahanan dan mengirim berita kekalahan ini pada Cao Cao. Cao Cao segera membatalkan semua rencana menyerang selatan setelah Chang'an direbut. Dia segera memberi perintah, Cao Hang dan Ksu Wang bawalah 10 ribu prajurit menuju Benteng Tong untuk membantu Zhang Yee-yao. Kalian harus mempertahankan Benteng itu dengan segala care untuk 10 hari atau kalian akan membayarnya dengan kepala kalian. Setelah 10 hari, Benteng itu bukan lagi urusan kalian karena aku akan berada di sana dengan pasukan utama. Cao Ren berkata, Cao Hang memiliki emosi tidak terkendali dan tidak cocok untuk menjaga Benteng. Apapun dapat terjadi kalau dia yang ditugaskan. Cao Cao menjawab, kau akan membawa pasukan untuk membantunya. Cao Hang dan Ksu Wang segera pergi ke Benteng Tong dan mengambil alih pimpinan dari tangan Zhang Yee-yao. Mereka segera mengatur pertahanan dan walaupun Ma Cao datang setiap hari dan memaki-maki mereka dengan mengatai 3 generasi Cao Cao, mereka tetap diam dan tidak keluar menyerang. Tetapi Cao Hang terus merasa kesal setiap hari mendengar makian itu dan ingin memimpin pasukan keluar. Tetapi Ksu Wang melarangnya. Ma Cao hanya ingin untuk membuatmu marah dan keluar menyerang. Tetapi ingatlah perintah kita. Jangan kau pergi. Perdana Menteri punya rencana baik atas hal ini. Tetapi nasihat itu sungguh sulit untuk diikuti karena pasukan Ma Cao bergantian menghina mereka yang bertahan. Pasukan Ma Cao melakukan itu pagi sampai malam dan Ksu Wang menemukan makin sulit untuk membendung emosi Cao Hang. Hal ini berlangsung sampai hari ke-9. Kemudian pasukan bertahan melihat bahwa musuh telah mengistirahatkan kuda mereka dan meraak semua berbaring di padang rumput dan tidur karena kecapaian. Segera Cao Hang memerintahkan untuk menyiapkan kudanya, dia membawa 3.000 prajurit berkuda dan segera pasukan kecil ini menyerang para pengepung yang sedang tidak siap itu. Pasukan Ma Cao itu segera mundur dan meninggalkan kuda mereka dan membuang senjata mereka. Cao Hang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejar dan membantai mereka. Pada saat ini Ksu Wang sedang berada di tempat lain mengawal beras dan makanan lainnya. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Cao Hang keluar dari benteng, dia segera memerintahkan pasukannya untuk segera pergi menyelamatkannya. Dia berteriak pada Cao Hang untuk kembali. Tiba-tiba ada suara teriakan dari sekitar Ksu Wang dan muncullah Madai untuk menyerang. Cao Hang dan Ksu Wang akan mundur kembali tetapi tiba-tiba genderang perang bergemuruh dan kedua pasukan dipimpin oleh Ma Cao dan Pangde muncul dari belakang bukit. Lalu peperangan pun terjadi dan pasukan Cao Hang terdesak. Pasukan Ksu Wang JG dengan cepat berguguran. Musuh mendekati mereka dengan cepat dan mereka terpaksa harus meninggalkan tempat itu dan kabur kemanapun mereka bisa. Pangde mengejar Cao Hang, tetapi Cao Ren datang untuk membantunya dan mereka berdua mundur. Ma Cao dan Pangde menguasai benteng tong itu akhirnya. Cao Hang segera pergi menemui Cao Cao untuk memberitakan kekalahannya ini. Ketika aku memberikan kau waktu 10 hari, mengapa kau meninggalkan benteng itu pada hari yang ke-9? Pasukan dari ksili yang setiap hari menghina kamu dan ketika aku kira mereka sedang tidak siap, aku mengambil kesempatan. Tetapi akhirnya aku menjadi korban siasat mereka. Kau masih terlalu hijau dan tidak sabaran. Tetapi Ksu Wang, kau harusnya lebih tahu mengenai hal ini. Ksu Wang berkata, dia tidak mendengarkan walaupun aku telah memberitahunya berulang kali. Dan ketika aku sedang mengambil persediaan, mereka berkata padaku bahwa dia telah keluar menyerang. Aku langsung merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, dan aku segera mengejarnya tetapi semua telah terlambat. Kau Cao merasa marah dan memerintah Hak Cao Hang dihukum mati. Tetapi para rekan-rekannya sesama jeneral memohon ampunan karena dia telah mengakui kesalahannya, dia dibiarkan pergi bebas dan tidak dihukum. Cao Cao segera memajukan pasukannya ke Benteng Tong. Cao Ren berkata, kita harus membangun pertahanan yang kuat sebelum menyerang. Lalu pohon dua ditebang dan mereka membuat sebuah perkemahan besar. Cao Ren di sisi-sisi kiri, Xia Hou Yuan di kanan dan Cao Cao berada di tengah. Segera, Cao Cao dan seluruh pasuknya menyerang Benteng itu. Mereka lari menyerbu pasukan Xi Liang yang diposisi klan di dua tempat. Cao Cao berkuda ke tengah untuk melihat lawannya. Dia melihat dihadapannya pasukan besar yang gagah dengan setiap prajuritnya tampak seperti seorang pendekar. Dan pemimpinnya, Ma Cao adalah yang tergagah. Dengan mukanya yang tampan dan badannya yang kekardia memakai jubah perang serta membawa tombak. Suaranya sungguh dalam dan menggambarkan kekuatannya. Pangde dan Madai berada di sisi-sisinya. Cao Cao sangat mengagumi Ma Cao di dalam hatinya. Cao Cao lalui berteriak pada Ma Cao, Kenapa kau melawan Hong yang ayahmu dan kakekmu layani dengan sepenuh hati? Ma Cao langsung marah dan memaki Cao Cao, pemerontak. Pengkhianat terhadap kaisar dan rakyat. Pembunuh ayah dan adik duaku. Dendamku padamu harus dibalaskan. Langit yang sama tidak dapat lagi berada di atas kita berdua, karena aku akan menangkapmu dan memuaskan nafsuku dengan dagingmu. Pugong Taetian artinya tidak dapat dinaungi langit yang sama. Kata-kata ini sering dipakai sampai saat ini untuk menyatakan bahwa salah satu harus mati. Setelah berkata seperti itu, dia mengambil tombaknya dan segera berkuda menuju Cao Cao. Tetapi Ye Ujin segera muncul dari belakang Cao Cao dan menahannya. Kedua orang itu bertarung 50 jurus dan Ye Ujin akhirnya kabur. Zheng He lalu mengantikan tempat Ye Ujin dan kedua jenderal itu bertukar 2-0 jurus dan Zheng He pun lalu kewalahan dan harus mundur. Kemudian datang Li Tong, Ma Cao yang sedang bersemangat segera menerjang Li Tong dan langsung membunuhnya, tombaknya menembus tubuh Ling Tong tepat di perutnya. Lalu Ma Cao mengangkat mayat Ling Tong dengan tombak masih menancap di tubuhnya dan membuangnya ke tanah. Ini adalah tanda bagi pasukannya untuk menyerbu maju. Madai dan Pangde segera maju mengikuti Ma Cao dan mereka berusaha mengejar Cao Cao. Cao Cao mendengar para pasukan musuh di belakangnya berteriak satu dengan yang lainnya, Cao Cao yang memakai baju merah. Lalu dia merobek baju depannya dan para pengejar itu berkata, Cao Cao yang memiliki janggut panjang. Segera Cao Cao mengambil pedang dan memotong janggutnya. Lalu dia mengambil bendera dan membuatnya menjadi penutup kepala dan dia terus pergi melarikan diri. Cao Cao lalu telah menjauh dari daerah pertempuran dan dia sekarang merasa lebih tenang. Lalu lagi suara langkah kuda terdengar olehnya dan dia melihat keselilingnya dan menemukan bahwa Ma Cao telah cukup dekat. Dia dan orang di sekitarnya sekarang menjadi panik dan mereka semua berlarian menyelamatkan diri tidak peduli dengan nasib tuannya. Cao Cao, Cao Janagan kabur teriak Ma Cao ketika mendekat. Cao Cao yang kehilangan pecuknya tidak dapat mempercepat kudanya, dan ketika Ma Cao mendekat dan bersiap melemparkan tombaknya, Cao Cao melihat sebuah pohon dan dia tiba-tiba berubah arah ketika sampai di belakang pohon itu, Ma Cao yang telah melepaskan tombaknya akhirnya salah sasaran dan tombaknya menancap di pohon itu. Karena tombakan Ma Cao sangat kuat maka tombaknya menancap terlalu dalam dan sulit untuk dicabut. Hal ini memberikan Cao Cao keuntungan, walaupun tidak menghentikan pengejaran terhadap dirinya. Ma Cao segera menggunakan tenaga besarnya untuk melepaskan tombaknya yang langsung menghancurkan pohon itu. Kemudian dia segera mengejar Cao Cao kembali. Segera setelah mereka mendekati tebing sebuah bukit, seorang jenderal pemberani segera muncul dan berteriak, Janagan sakiti tuanku. Orang itu adalah Cao Hang dan dia segera menuju Ma Cao sambil menghibas-ngibaskan pedangnya. Ma Cao segera berhenti dan menghadapi dia. Dan hal ini menyelamatkan nyawa Cao Cao. Cao Hang dan Ma Cao bertarung sekitar 100 jurus sampai akhirnya Cao Hang kelelahan dan serangannya sudah tidak terarah. Dan ketika itu, Ksia Hong Yuan datang dengan 3-0 prajurit berkuda. Ma Cao melihat bahwa posisinya TDK menguntungkan segera mundur. Lalu Cao Cao segera dikawal kembali ke kemahnya yang dijaga oleh Cao Ren. Dia menemukan bahwa perkemahannya masih utuh dan kekalahannya tidak terlalu besar. Ketika dia duduk di tendanya, Cao Cao berkata, Jika aku tidak mengampuni Cao Hang, aku pasti telah mati di tangan Ma Cao hari ini. Lalu dia segera memanggil penolongnya dan memberinya imbalan. Mereka segera mengumpulkan tentara yang terpencar-pencar dan memperkuat perkemahan mereka. Ma Cao datang setiap hari dan menantang duel siapapun, tetapi sesuai perintah Perdana Menteri, semua tidak boleh bertempur tanpa perintah darinya. Musuh kita menggunakan tombak yang panjang, kita harus melawan mereka menggunakan panah, kata para staff Cao Cao. Mereka mungkin mempunyai tombak yang panjang, tapi jika aku tidak keluar bertempur apa gunanya tombak dua itu? Yang perlu kalian lakukan adalah acuhkan mereka dan mereka akan segera mundur. Para staffnya bingung. Mereka saling berkata satu dengan yang lainnya, Perdana Menteri datang kemari atas keinginannya sendiri dan sangat ingin bertempur. Kenapa sekarang dia menerima kekalahan DGN begitu mudahnya? Setelah beberapa hari Metsu-Metsu melaporkan, Ma Cao telah mendapat tambahan pasukan sebanyak 2.0.000 Prajurit Kiang. Cao Cao mendengar kabar ini dengan senang. Para pejabatnya bertanya padanya mengapa dia gembira. Nanti setelah kukalahkan mereka akan kujelaskan. Tiga hari kemudian datang lagi kabar bahwa Ma Cao mendapatkan pasukan tambahan dan Cao Cao tidak hanya tersenyum tetapi juga mengadakan perjamuan. Para pejabatnya sudah banyak yang mengolok-olok dia secara diam-diam. Lalu Cao Cao berkata, kalian semua tertawa karena aku tidak dapat menghancurkan Ma Cao. Jika begitu, adakah yang dapat mengusulkan sebuah rencana? Lalu Ksu Wang berdiri dan berkata, Cuan Perdana Menteri, kau mempunyai pasukan besar di sini dan musuh juga telah mengumpulkan kekuatan di Benteng Tong. Artinya di belakang mereka di wilayah Sungai Kuning mereka tidak memiliki kekuatan dan tidak siap. Jika kau dapat menempatkan pasukan secara diam-diam melintasi sungai, kau akan dapat memotong jalan mundur mereka. Lalu jika kau maju dan memukul mundur mereka di tepi sungai Wai, mereka tidak akan mendapatkan bala bantuan dan pasti akan wancur. Usulmu seperti yang telah kupikirkan, kata Cao Cao. Lalu Ksu Wang diberikan 4.000 prajurit dan dengan Z.H.U. Lingdi mencari jalan memutar menuju sebelah barat Sungai Kuning dan bersembunyi di sana. Mereka munggu sampai Cao Cao dapat melintas Sungai Kuning sehingga mereka berdua dapat menyerang pasukan ksili yang dari depan dan belakang. Lalu Cao Cao memerintahkan Cao Hang menyiapkan perahu dan rakit. Kau Ren ditinggalkan untuk menjaga perkemahan. Cao Cao lalu bergerak menuju tepi timur Sungai Kuning dan dari sana Dai berusah menyeberang ke tepi barat. Ketika Macao mendengar manuver ini dia berkata, perahu disiapkan dan dia ingin melintas ke tepi barat, berarti dia ingin memotong jalan mundurku. Aku harus berusaha untuk memecah pasukannya menjadi dua. Dalam waktu 2.0 hari pasukannya yang berada di tepi timur akan kehabisan persediaan dan menyebabkan terjadinya kekacauan. Lalu aku akan melintas selatan sungai dan menyerang mereka. Han Sui tidak menyetujui rencana ini. Dia mengajukan usul untuk menyerang musuh ketika mereka baru satu-duanya melintas sungai. Menyerang dari selatan ketika pasukannya masih berusaha menyeberang dan pasukannya akan banyak yang tenggelam di sungai. Paman kata-katamu sungguh baik, jawab Macao dan Matt Sumed to dikirim untuk mencari tahu posisi dan waktu kapan Cao Cao akan melintasi sungai. Ketika Cao Cao telah mempersiapkan segalanya dan semua telah siap, dia mengirim tiga kelompok pasukan menyeberang sungai terlebih dahulu. Mereka sampai di tempat penyeberangan pada saat matahari terbit dan prajurit-prajurit veteran dikirim terlebih dahulu untuk menyeberang dan menyiapkan kemah. Cao Cao dan pengawal duanya berjaga-jaga di tepi timur untuk melihat mereka yang menyeberang. Segera penjaga menara melaporkan, seorang jenderal berpakaian putih mendekat. Semua tahu pasti itu adalah Macao. Hal ini membuat mereka takut dan merak terburu-buru untuk masuk ke dalam perahu. Tepi sungai menjadi tempat di mana orang saling berteriak-teriak dan berusaha naik ke perahu secepatnya. Cao Cao duduk DGN tenang dan tidak khawatir. Dia hanya memerintahkan agar pasukan tidak panik untuk menghentikan kekacauan. Sementara itu, teriakan pasukan dan ringkikan kuda dari pasukan musuh yang semakin mendekat sudah sangat jelas terdengar. Tiba-tiba ada jenderal yang berteriak dari dalam salah satu perahu kepada Cao Cao. Pemberontak sudah mendekat. Cepatlah masuk ke dalam kapal, Tuan. Pemberontak mendekat. Lalu apa masalahnya jawab Cao Cao kepada Ksutiu dan mereka semua disaan bingung atas jawaban ini. Macao makin mendekat dan berjarak tidak lebih dari seratus langkah dari tempat pasukan Cao Cao. Ksutiu segera membawa Cao Cao masuk ke dalam perahu dari tepi sungai. Ksutiu mengayuh perahu itu, dan setiap kayuhannya perahu itu melaju 10M. Dan perahu itu kecil dan tidak memiliki pelindung, segera Ksutiu mengeluarkan pedangnya dan memotong tangan dua prajurit yang berusaha bergelantungan di sisi-sisi kapal. Perahu itu kemudian mengikuti arus sungai. Ksutiu berdiri di belakang perahu sehingga menutup petuannya yang berada di belakangnya. Ketika Macao melihat perahu itu, dia segera mengambil busur dan panahnya dan mulai memanai perahu itu. Dia juga memerintahkan jenderalnya untuk mengejarnya dan memanai perahu dua itu sehingga hujan panah menghujani perahu itu. Ksutiu yang takut Cao Cao terluka, melindunginya dengan menggunakan perisai di tangan kirinya. Tetapi banyak prajurit Cao Cao lainnya yang terluka dan mati karena hujan panah ini. Akhirnya karena banyak yang panik perahu Cao Cao jadi oleng. Ksutiu segera mengambil tombak yang panjang dan berusaha mengendalikan perahu itu sementara tangan kirinya terus menangkis serangan panah. Lalu alikota Weinan, Dingfei, yang dari atas bukit melihat Cao Cao sangat terdesak, segera melepaskan hewan ternak dan kuda sehingga mereka menerjang sisi sungai itu. Dan hal ini membuat para pasukan suku Ki yang panik. Mereka akhirnya berlarian menghindari terjangan hewan dua itu. Akhirnya Cao Cao terlepas dari bahaya. Segera mereka mencapai sebelah barat sungai kuning yang juga merupakan tepi utara dari sungai Wei, kapal itu kemudian dibakar. Berita mengenai Cao Cao yang terdesak di tepi sungai segera menyebar jadi seluruh jenderal Mia segera datang membantu. Tetapi dia sekarang telah aman. Xucu yang mengenakan baju zirah sebanyak dua lapis dari atas kepal sampai ke ujung kaki telah melindungannya. Di seluruh perisai dan baju zirahnya dipenuhi oleh ratusan anak panah. Para jenderal mengawal Cao Cao menuju kemah yang mereka bangun dan berharap agar Cao Cao tidak menderita luka serius. Pemberontak itu nyaris menangkapku hari ini, kata dia sambil tersenyum. Mereka pasti telah melintas sungai jika bukan karena ada yang membebaskan hewan ternak dan kuda-kuda, kata Xucu. Siapakah yang melepaskannya tanya Cao Cao. Seseorang yang tahu memberitahukannya padanya. Tidak lama kemudian wali kota Ding Feng datang untuk menemuinya dan Cao Cao berterima kasih padanya. Aku pasti telah menjadi tawanan musuh jika bukan karena dirimu, kata Cao Cao. Dan wali kota itu menerima pangkat komandan pasukan. Walaupun mereka telah pergi, tetapi pasti esok mereka akan kembali lagi. Kau harus segera bersiap melawan mereka, kata Ding Feng. Persiapanku telah selesai, jawabnya. Cao Cao memerintahkan jenderal-jenderalnya menyebar di sepanjang tepi sungai dan membuat gundukan tanah sebagai perlindungan bagi kemah mereka. Jika mereka melihat musuh mendekat, para prajurit harus mundur dari situ tetapi tetap membiarkan bendera-bendera dan panji-panji perang berkibar untuk membuat seolah-olah setiap kemah memiliki pasukan. Di sepanjang sungai galilah parit dan taruhlah paku kayu yang tajam dua. Ma Cao kembali pada Han Sui dan berkata padanya, Aku tadi hampir menangkap Cao Cao. Tetapi ada seorang jenderal yang berani segera membawa dia ke dalam perahu dan dengan badannya dia menghalangi semua panah yang kuarahkan padanya. Han Sui menjawab, Aku mendengar bahwa Cao Cao memiliki pelindung yang paling berani dan terkuat di pasukannya. Mereka berdua adalah Dian Mei dan Ksut Yu, keduanya dijuluki penjaga harimau, Hua Ibing. Dian Mei telah meninggal oleh karena itu pasti orang yang kau lihat adalah Ksut Yu. Dia sangat kuat dan berani. Julukannya adalah Wu Ye Wang, semangat harimau. Jika bertemu dia lebih baik kau menghindar. Aku telah mendengar namanya juga, kata Ma Cao. Cao Cao bermaksud menyerang pasukan baris belakang kita. Kita harus menyerang dia terlebih dahulu sebelum dia dapat membangun pertahanan. Jika dia sudah selesai membangun pertahanannya maka akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Saranku adalah kita menyerang tepi utara sungai Mei dan mencegah dia agar tidak menyeberang ke selatan. Semenara itu keponakanku, kau berjaga di sini sementara aku akan pergi ke tepi sungai untuk bertempur dengan Cao Cao. Jika kau membawa Pangde sebagai pemimpin pasuikanmu aku akan setuju, kata Ma Cao. Lalu Hansui dan Pangde dengan 50 ribu prajurit segera menuju sungai Mei sementara Cao Cao. Memperingatkan pasukannya untuk menjebak musuh. Pangde berada di barisan paling depan dengan pasukan berkuda berbaju zirah lengkap. Mereka segera keluar dengan kecepatan penuh. Di sana tiba-tiba muncul teriakan kekacauan karena mereka terjebak masuk ke dalam parit-parit yang telah disiapkan. Pangde segera berusaha keluar. Dia seorang diri berusaha melepaskan diri dari sana dan membunuh banyak prajurit Cao Cao. Dia mencuri sebuah kuda pasukan Cao Cao dan dengan tombak dia membantai semua prajurit Cao Cao yang menghalangin jalannya. Tetapi kudanya akhirnya terluka berat dan dia terpaksa harus berjalan kaki. Tetapi Hansui yang sedang terkepung dan tidak dapat keluar berusaha untuk mencari Pangde. Pangde yang melihat hal ini segera berusaha menolongnya. Di tengah perjalanannya dia bertemu Cao yang seorang jenderal Cao Ren. Pangde segera membunuh Cao Yang. Lalu dianai ke atas kuda Cao Yang dan dia membantai semua yang menghalangi jalannya. Darah dan mayat berada di mana-mana. Dia akhirnya berhasil menyelamatkan Hansui dan membawanya ke sebelah Tenggara. Pasukan Cao Cao mengjaar mereka, tetapi Ma Cao datang dengan bala bantuan dan memukul mundur pasukan Cao Cao. Ma Cao menyelamatkan banyak prajuritnya, dan mereka bertempur hingga larut malam ketika mereka kembali dan mengatur kembali pasukannya. Kedua jenderal, Xiang Ye'en dan Zheng Han hilang dan beberapa ratus prajurit tewas karena terjatuh ke dalam parit jebakan. Ma Cao dan Hansui membahas apa yang harus dilakukan berikutnya. Jika kita memberi musuh waktu, dia akan membuat dirinya kuat di utara sungai. Aku berpikir kita harus menyerang kemahnya nanti malam, kata Ma Cao. Akhirnya diputuskan bahwa Ma Cao yang akan memimpin penyerangan itu dan Pangde serta Madai di belakangnya. Mereka memulai ketika hari telah malam. Sekarang pasukan Cao Cao yang berada di utara sungai sedang membangun pertahanan. Cao Cao memerintahkan jenderal-jenderalnya dan berkata, pasukan pemberontak akan mencoba menyerang malam nanti. Mereka tertipu karena aku belum menyiapkan pertahanan sehingga mereka mengira aku masih lemah. Kalian akan menempatakan pasukan penyergap. Setelah signal diberikan, kalian akan keluar dari empat arah dari menangkap mereka semua. Malam hari tiba dan Ma Cao mengirim pasukan pengintai yang dipimpin Chang Yei. Melihat tidak ada apa-apa, Chang Yei makin masuk ke dalam daerah musuh. Tiba-tiba bunyi ledakan terdengar. Dan muncullah pasukan yang bersembunyi. Dalam waktu yang singkat seluruh pasukan pengintai terbunuh. Chang Yei terbunuh oleh Xiaong Yuan. Tetapi di belakang mereka pasukan yang dipimpin oleh Ma Cao, Ma Dai dan Pang De segera keluar menyerang pasukan penyergap itu. Kau Cao menulis surat kepada Hansui. Pertempuran berlangsung sampai pagi menjelang ketika kedua belah pihak akhirnya menarik diri, Ma Cao kemudian berkemah di tepi sungai Wai, di mana di sana dia memaki-maki Cao Cao dari pagi hingga malam. Cao Cao juga berkemah di tepi sungai yang sama, dan dia mulai membangun tiga jembatan apung untuk dapat menyambungkan jalan dengan tepi selatan sungai. Cao Ren membangun pertahanan di sekitar kemah, dia membuat tembok dari kereta barang dan kotak dua kayu. Ma Cao ingin menghancurkan barikade ini, jadi dia memerintahkan pasukannya untuk mengambil setumpuk jerami dan menyalakannya dengan api. Pasukan Hansui akan menyerang setelah itu. Sementara yang satu menyerang mereka, yang lainnya mengumpulkan jerami dan membakarnya, akhirnya api berkobar di mana-mana. Pasukan yang bertahan TDK dapat berbuat apa-apa karena mereka sibuk bertahan, akhirnya mereka meninggalkan tempat itu dan kabur. Seluruh kereta transport dan jembatan dihancurkan. Ini adalah kemenangan besar dari pasukan Xiliang dan mereka dapat menguasai sepenuhnya sungai Wei.